Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Desor Kampar menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu di dosun Sungai Sempilik, Desa Kebundurian, Kejamatan Gunung Sahilan, Kampar, Riau. Ada pun kedua tersangka, yakni Anto dan Mehmet, warga setempat. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 1,84 gram yang dibungkus dalam plastik bening. Penanggapan terhadap dua tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di dosun Desa Sempilik, Desa Kebundurian, dilakukan kedua tersangka. Atas laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan berhasil mengamankan kedua tersangka di kawasan tersebut. Kedua tersangka tak dapat berkutik saat polisi menemukan barang bukti sabu saat dilakukan penggeledahan badan. Kami dari Sanarkoba Polres Kampar telah berhasil mengamankan dua orang tersangka narkotika jenis sabu-sabu. Jadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkotika di wilayah utakain. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita amankan dua orang tersangka dengan inisial MM dengan AN. Kemudian dilakukan penggeledahan dari kedua tersangka ini kita peroleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu satu paket. Kita bersangkakan dengan pasal 114 Junto pasal 112 A1 Undang-Undang 3. Untuk sementara, kedua tersangka diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan.